Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Tubuh Sio Yan bergetar saat menyentuh kasur kuno, gelombang demi gelombang energi murni yang menyegarkan melonjak dengan liar ke tubuh Sio Yan menyebabkan dusinya yang kelelahan tiba-tiba segera pulih Pohon kuno ini memang menakutkan, pikir Sio Yan tertegun saat merasakan dusinya pulih dengan cepat Sementara Sio Yan merasa terkejut dengan pulihnya dusinya, pohon kuno sekali lagi mulai bergoyang dan mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Sio Yan untuk terus memurnikan benih bodhisattva Pekerjaan pahit ini sangat berharga, pikir Sio Yan diam-diam memuji kekuatan ini Dia tidak menunda lagi dan sekali lagi melepaskan api surgawi dan membakar benih bodhisattva lainnya Ketika dusinya terkuras, pohon kuno kembali membantu memulihkan dusinya Benih kuno yang lain sekali lagi berubah menjadi gumpalan energi yang menyegarkan sebelum memasuki pohon kuno hijau menyebabkan uap hitam yang lain sekali lagi menghilang Pohon kuno nampak gembira dan bergoyang saat merasakan uap hitam perlahan menghilang dan terus mengayunkan rantingnya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Sio Yan Sio Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan dusinya menjadi lebih kuat dan melanjutkan proses pemurnian sampai semua benih bodhisattva tiada tersisa Matanya mendarat di pohon kuno dan melihat semua gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon dan akhirnya benar-benar menghilang Setelah lenyapnya gumpalan uap hitam ini, pohon kuno tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung dan cahaya hijau menyilaukan melonjak keluar dari tubuhnya Sio Yan melihat pohon kuno yang saat ini seluruh tubuhnya sepenuhnya telah menjadi hijau Salah satu cabang ranting pohon kuno perlahan diperpanjang dan menggosok kepala Sio Yan dengan senang Sio Yan tersenyum dan menepuk dahan pohon, setelah itu kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak Menyebabkan dia tertidur dan menundukkan kepalanya Suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon kuno saat Sio Yan jatuh tertidur Cahaya hijau melonjak sebelum berubah menjadi banyak tangan yang menarik tubuh Sio Yan Banyak riak energi yang naik di tubuh pohon saat Sio Yan duduk di tengah pohon tanpa bergerak Sesaat kemudian gelombang riak energi yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terbuka dan mengeluarkan banyak sosok Kelompok Sun Air juga ada di antara mereka Ekspresi semua orang nampak berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat aneh ini Beberapa ketakutan masih melekat di wajah banyak orang Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi Pohon bodhisatwa kuno yang menakutkan, pikir semua orang Bahkan orang sekuat Sun Air dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat mengingat ilusi dari sebelumnya Dan tanpa sadar merasakan dingin di hatinya Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada di dalam ilusi selamanya Semua orang berangsur pulih, mereka perlahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini Pohon kuno bodhisatwa, gumam semua orang tertegun ketika mereka melihat pohon kuno hijau yang berdiri di tengah Sementara mata semua orang terfokus pada pohon kuno hijau Satu sosok muncul di pandangan Sun Air yang tertegun dengan ekspresinya yang seketika berubah Xiao Yan ke ke Xiao Yan Gumam yang lainnya juga tertegun saat mereka melihat Xiao Yan duduk di dekat pohon kuno Sun Air, jangan sembrono, ini mungkin kesempatan bagus Kata Guking menarik tangan Sun Air dan mengingatkannya dengan suara yang dalam Sun Air baru pulih setelah mendengar kata Guking Dia benar-benar mengingat kembali ingatannya yang berhubungan dengan pohon kuno sebelumnya dan perlahan mengangguk Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno bodhisatwa memiliki tiga harta karun Yang pertama adalah hati bodhisatwa, yang kedua adalah benih bodhisatwa, dan yang ketiga adalah memahami sifat dunia Pohon kuno bodhisatwa disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan, dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami seratus reinkarnasi Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa maju ke kelas Dowdy Pada saat ini semua tatapan panas berkumpul pada Shio Yan yang telah dipeluk oleh pohon kuno Apa yang disebut meditasi di bawah pohon kuno bodhisatwa ini mungkin tampak tidak jelas Tetapi potensi yang dimilikinya menyebabkan seseorang menjadi gila Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu lebih dulu? Pikir Jiu Feng dengan suram Sementara wajah Jiu Feng nampak kusut, senyuman hangat yang biasanya tergantung di wajah Hun Yu telah menghilang Jari-jarinya terus bergesekan, tidak ada yang bisa tetap tenang jika bisa mendapatkan potensi sebesar itu Seandainya aku tahu sebelumnya, aku akan memanggil para ahli dari klan Hun dan membunuh bocah itu Pikir Hun Yu merasakan penyesalan di dalam hatinya Mata Hun Yu berkedip, dia tiba-tiba menatap Jiu Feng yang juga menatapnya dengan kilatan dingin di mata mereka sebelum keduanya tiba-tiba mengangguk Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi dua cahaya hitam saat mereka melesat ke arah Xio Yan dengan douci di tubuh mereka melonjak saat mereka dengan kejam meluncur ke arah Xio Yan Sepertinya mereka berencana membangunkan Xio Yan dengan paksa dari tidurnya Hun Yu, kamu berani, teriak Sun Er saat melihat kedua sosok itu melesat Segel di tangannya berubah dan dua sidik jari dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng Namun keduanya mengabaikan serangan Sun Er Douci menakutkan melonjak di tangan mereka saat telapak tangan mereka dengan kejam menghantam pohon kuno hingga menyebabkan ledakan keras Namun sebelum senyuman bisa muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak di tempat di mana telapak tangan mereka mendarat Keterkejutan dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan serangan pembalasan yang menakutkan ini Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan menakutkan menghantam tubuh mereka hingga terhempas mundur dan memuntahkan darah di depan banyak tatapan tertegun Sun Er menatap tajam ke arah Xio Yan di pohon kuno dan menghela nafas lega setelah melihat Xio Yan tidak terbangun sebelum mengalihkan matanya yang dingin ke arah Hun Yu dan Jiu Feng saat api keemasan menyala di matanya Para ahli dari klan Hun dan suku Iblis Ponix terkejut setelah melihat mata Sun Er Mereka segera berkumpul di dekat Hun Yu dan Jiu Feng dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan besar Sun Er, jangan ceroboh, kata Gu Qing menghentikan Sun Er Matanya menatap kelompok Hun Yu dengan dingin Klan Hun dan suku Iblis Ponix jelas bekerja sama Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah Jika mereka benar-benar bertarung keributan besar itu akhirnya hanya membangunkan Xio Yan dari kondisinya Sun Er perlahan mengangguk, matanya segera beralih ke Xio Yan yang duduk di pohon dengan mata tertutup Hun Yu dan Jiu Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka dan menatap Xio Yan yang terus diam di pohon Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka Sepertinya pohon kuno ini melindunginya, keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini, pikir Hun Yu dan Jiu Feng dengan ekspresi suram Setelah pertukaran sebelumnya, mereka tahu bahwa meskipun mereka mengumpulkan semua orang, tidak mungkin menyerang bahkan untuk merusak daun pohon kuno Suasana menjadi sunyi karena Hun Yu dan Jiu Feng yang nampak kusam Di sisi lain kelompok lain yang agak jauh tidak berani terlibat dalam pertarungan seperti itu, mereka berdiri dan mencari cara untuk pergi Pohon kuno ini sepertinya memiliki kesan yang baik tentang Xio Yan Entah apa yang terjadi sebelumnya, Xio Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi, kata Gu Qing yang memandang sekilas kelompok Hun Yu sebelum menoleh ke arah Sun Er Sepertinya tidak mungkin aku meninggalkan tempat ini, aku sudah mencoba lebih awal, tapi aku tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun Aku khawatir kita hanya bisa menunggu Xio Yan keke untuk bangun, kata Sun Er Gu Qing mengangguk, dia juga telah mencoba, ruang di tempat ini terlalu kokoh, meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat menciptakan riak spasial sedikit pun apalagi merobek ruang Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, dan tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama waktu ini, kata Chai Lin, dia tidak mungkin meninggalkan Xio Yan dan pergi Xio Yi dan lainnya mengangguk saat mendengar itu, Hun Yu dan kelompoknya jelas memiliki niat yang buruk, mereka sangat tidak mau membiarkan Xio Yan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno bodhisatwa Itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xio Yan mencapai tahap itu Sementara waktu bergulir, semua orang hanya bisa diam, tidak ada yang bisa melarikan diri dari celah spasial Semua orang masih merasa takut karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, karena itu tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini Seiring waktu terus mengalir, setiap orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan untuk memulihkan douqi Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang padat, itu akan menjadi asupan yang hebat untuk semua orang Waktu sekitar satu bulan perlahan berlalu dan Xio Yan tetap duduk diam, selama tujuh hari berikutnya beberapa orang akhirnya tidak mampu menahan kegilaan di hati mereka dan bersiap untuk bertarung dengan pohon kuno Namun tubuh Xio Yan yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar, matanya yang telah tertutup selama sebulan perlahan terbuka di depan banyak tatapan tertegun Ruang sekitarnya nampak dipenuhi dengan kekuatan hidup dan tiba-tiba berfluktuasi setelah Xio Yan perlahan membuka matanya Semua orang melihat sepasang mata Xio Yan yang dalam, sepertinya mereka melihat ekspresi yang melihat kehidupan lama di mata Xio Yan seolah dia sepertinya telah melihat segala sesuatu di benua Perasaan semacam itu yang berasal dari dalam jiwa Xio Yan tidak mungkin untuk ditiru Xiao Yan kekeh, seru sun air yang wajahnya dipenuhi kegembiraan saat Xio Yan membuka matanya Mata orang ini benar-benar menembus orang lain Gumam kelompok Hun Yu bertukar pandang satu sama lain saat mereka merasakan tatapan Xio Yan yang dalam dan merasakan ketidaknyamanan Xio Yan yang telah membuka matanya nampak memulihkan ingatannya saat matanya perlahan menyapu semuanya sebelum akhirnya berhenti di depan sun air Sun air Gumam Xio Yan Suaranya yang agak serak yang mengandung nada tua perlahan bergema menyebabkan ekspresi semua orang tanpa sadar berubah Suara itu sangat berbeda dari suara Xio Yan sebelumnya Namun, ekspresi tua dan ingatan yang dalam di mata Xio Yan, perlahan ditarik setelah suara tua itu terdengar sebelum akhirnya benar-benar lenyap Xio Yan mengangkat kepalanya dan perlahan berdiri dan melangkah maju Riak terbentuk di permukaan pohon kuno saat tubuh Xio Yan menyentuhnya Tubuhnya tampak seperti mana cair saat perlahan meluncur melalui pohon kuno Aku akhirnya kembali, kata Xio Yan setelah berjalan menjauh dari pohon kuno dan bergegas ke arah sun air Xio Yan keke, apa kamu baik-baik saja? Kata Sun Air dengan cepat melangkah maju Aku baik-baik saja, kata Xio Yan sambil membelai rambut hitam sun air saat perasaan mendalam melintas di matanya Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan satu bulan di dalam pohon kuno Namun dia tahu bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno Dalam waktu singkat Dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian Tingkat bahayanya tidak berbeda dengan bertarung melawan seorang dou sheng Sun air tidak mengelak saat dia menatap mata Xio Yan Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xio Yan Dia yakin akan satu hal pelatihan satu bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan Karena Xio Yan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu saja tidak akan bertanya Xio Yan menoleh, matanya beralih ke pohon kuno bodhisatwa dan menangkupkan kedua tangannya Matur Nuun, kata Xio Yan Pohon bodhisatwa kuno yang tidak menunjukkan aktivitas selama sebulan Tiba-tiba mengayunkan tubuhnya saat mendengar ucapan Xio Yan sampai mengeluarkan suara gemerisik Menyebabkan semua orang merasa takjub Dou cimu Sepertinya aku tidak bisa merasakannya, apa kamu sudah menerobos ke banseng? Kata Gu Qing berjalan ke depan dan bertanya dengan cara yang tertegun Bagaimana bisa semudah itu? Kata Xio Yan menggelengkan kepalanya Meski begitu, Xio Yan saat ini sudah mencapai bintang 9 puncak Dou zun yang hanya dia capai dalam waktu 1 bulan Di mata orang lain itu sangat mengejutkan Gu Qing terkejut saat melihat Xio Yan menggelengkan kepalanya dan hanya bisa tersenyum tanpa daya Xio Yan menarik matanya dan tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan lainnya yang menatapnya dengan dingin Semuanya akan menyerang jika Xio Yan bertindak Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xio Yan saat melihat reaksi keduanya Setelah bertemu dengan pohon kuno, dia yakin dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xio Yan perasaan sederhana ini Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan mereka saat melihat senyum di wajah Xio Yan, terutama Hun Yu Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya telah digantikan dengan ekspresi gelap yang memenuhi matanya Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xio Yan saat ini Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Pikir Jiu Feng dengan ekspresi suram Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa semua orang masih akan terjebak dalam dunia ilusi Jika Xio Yan tidak turun tangan dan mereka semua akan berakhir dengan nasib yang sama dengan boneka Banseng sebelumnya Cahaya hijau tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Sementara emosi semua orang nampak bergejolak karena perubahan Xio Yan Kelompok Hun Yu buru-buru mundur ketika mereka melihat pohon kuno bergerak Suara teredam yang lembut muncul berkali-kali dari dalam pohon kuno Saat dia mengeluarkan banyak cahaya hijau yang melayang di udara Akhirnya berubah menjadi beberapa benih bodhisatwa yang melayang di udara Benih bodhisatwa Seru semua orang terkejut saat melihat banyak benih bodhisatwa yang tiba-tiba muncul Dou Chi segera melonjak di kelompok Hun Yu dan lainnya saat mereka bergegas dengan liar untuk merebut benih bodhisatwa Xio Yan hanya tersenyum tipis saat melihat itu Dia melambaikan tangannya dan benih-benih bodhisatwa dengan cepat menghindari tangan mereka yang mencoba menangkapnya sebelum melesat dan berkumpul di tangan Xio Yan Xio Yan menoleh dan tersenyum ke pohon kuno setelah meraih benih bodhisatwa Setelah itu dia menjentikan jarinya dan benih kuno ditembakkan dan muncul di depan Sun Er, Chai Lin, Gu Qing, dan lainnya Gu Qing dan lainnya melihat benih kuno di depan mereka dengan mata panas dan segera meraihnya dan menangkupkan tangan mereka ke Xio Yan Terima kasih atas hadiamu saudara bodhisatwa, kakak Xiao terima kasih Bukan apa-apa, kata Xio Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia melihat kelompok lainnya sebelum menjentikkan jarinya dua benih kuno melesat dan berhenti di depan mereka Tindakan Xio Yan yang tiba-tiba menyebabkan beberapa ahli lainnya itu terkejut dan segera mengambil benih kuno dengan ekspresi terima kasih muncul di mata mereka Kemarahan melonjak di wajah kelompok Hun Yu dan Jiu Feng ketika melihat tindakan Xio Yan yang sedang membagikan benih kuno Brengsek, kamu mencari mati, teriak Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya Xio Yan menoleh saat mendengar teriakan Jiu Feng dan menatapnya dengan dingin Jiu Feng tiba-tiba merasakan dingin di hatinya saat ditatap Xio Yan dengan kejam Namun ekspresinya tetap suram dan dingin saat dia berkata dengan keras Kita telah memasuki pohon kuno bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan Namun kamu sekarang berencana untuk mengambil semua benih kuno itu Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal? Kata Jiu Feng dengan keras Tidak masuk akal Saya kira bukan itu yang kamu pikirkan Kamu seharusnya berpikir untuk menyerang bukan? Kata Xio Yan tertawa mengejek Xio Yan tahu bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng Kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa merebut benih bodhisatwa itu Bersikap masuk akal Ini adalah jenis perlindungan yang dicari oleh yang lemah di hadapan kekuatan besar Sudut mata Jiu Feng bergerak-gerak saat mendengar itu Niat membunuh melonjak di dalam hatinya Dia menoleh dan menatap Hun Yu saat berbicara dengan suram Saudara Hun Yu, jangan katakan padaku kalau kamu juga senang karena dia telah mengambil semua benih itu Membuat upaya kita selama ini menjadi tidak berharga Hun Yu tidak menjawab Namun kedua matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan dan ketidakpuasan di hatinya Xio Yan, bagikan delapan benih ke klan Hun dan suku iblis Ponix Masalah akan selesai Kata Hun Yu dengan dingin Xio Yan hanya tersenyum Dia membuka tangannya dan melihat sebelas benih di tangannya Jika dia memberikan delapan benih kepada mereka Dia hanya akan memiliki tiga benih Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukannya Benih bodhisatwa memiliki efek misterius dalam meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas dou sheng Selain itu benih dapat digunakan untuk menyempurnakan pil bodhisatwa tingkat delapan Yang bisa menarik petir pil sembilan warna yang bisa menyebabkan banyak bintang sembilan puncak dou zun menjadi gila Jika dia memberikan benih ini kepada mereka Kedua faksi ini mungkin akan membuat lebih banyak orang menerobos ke kelas dou sheng Karena itu Xio Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab Saya menolak Suasana langsung menjadi tegang setelah dua kata Xio Yan terdengar menyebabkan tekanan di hati setiap orang Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai Ekspresi Hun Yu menjadi sangat dingin saat mendengar itu Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar Banyak ahli dari klan Hun dan suku iblis ponik secara bersamaan melepaskan dou chi mereka dan mengepung kelompok Xio Yan Ekspresi kelompok sun air menjadi dingin saat melihat itu Mereka melangkah maju dan dou chi melonjak di tubuh mereka Hun Yu, apakah kau benar-benar berencana memulai perang besar? Teriak Gu Qing dengan dingin Perang besar Klan Hun tidak pernah takut pada klan Gu Kami telah membiarkan klan Gu dengan damai begitu lama Apa menurutmu klan Hun tidak berani menyerangmu? Kata Hun Yu tersenyum dingin sebelum mengalihkan matanya ke Xio Yan Saya pikir kami harus mengakhiri hidupmu kali ini Kata Hun Yu dengan sinis dan dou chi hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok sun air saat mereka merasakan dou chi kuat yang menyebar dari tubuh Hun Yu Dengan bisa menduduki peringkat tiga besar di antara generasi muda klan Hun Hun Yu ini jelas merepotkan untuk dihadapi Serahkan Xio Yan padaku Yang lainnya akan diserahkan ke saudara Jiu Feng Kata Hun Yu dengan suara yang dalam Aku benar-benar ingin menghadapi bocah ini Tapi karena saudara Hun Yu sudah berbicara Aku akan menyerahkannya padamu Kata Jiu Feng menganggup Dia melambaikan tangannya dan pilar dou chi yang kuat segera meluncur ke arah kelompok sun air Kelompok sun air mendengus dingin saat dihadapkan dengan serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku iblis poniks Mereka melambaikan tangan dan dou chi yang kuat segera melesat dan menghancurkan semua pilar dou chi yang mendekat Xio Yan keket Tinggalkan Hun Yu untuk aku tangani Kata sun air menoleh ke xio yan saat dia menghancurkan pilar dou chi Tidak perlu kata xio yan tersenyum tipis Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan lainnya Kelompok lain yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih bodhisatwa dari ku Kata xio yan melirik beberapa ahli yang telah mundur kekejauhan Kamu harus berhati-hati Kata sun air menganggup Xio yan tersenyum dan perlahan melangkah maju Gyo kuno tos seharusnya ada di tanganmu bukan Kata Hun Yu dengan dingin Apa kamu ingin? Ayo ambillah Kata xio yan tersenyum tipis Hun Yu menyipitkan matanya Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mendengar itu Tubuhnya sekejap menghilang Berhenti memainkan permainan kecil ini Itu tidak berguna di depanku Kata xio yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah ruang kosong di sebelah kirinya sampai berfluktuasi Sosok Hun Yu terhuyung mundur dengan menyedihkan Wajahnya berubah suram setelah dipaksa kembali oleh tinju xio yan Xio yan melirik wajah Hun Yu yang nampak suram Dia mengambil langkah maju dan dou qi yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah Bintang 9 puncak dou zun Gumam Hun Yu yang wajahnya berkedut saat melihat itu Kekuatan xio yan sudah melampauinya Jadi bagaimana jika kekuatanmu melonjak? Apa menurutmu aku takut padamu? Kata Hun Yu menekan keterkejutan di hatinya saat segel dibentuk di tangannya Dan tato klan perlahan muncul di dahinya menyebabkan dusinya tiba-tiba melonjak dengan liar Hanya bintang 8 puncak dou zun Kata xio yan tersenyum mengejek Hun Yu tersenyum dingin Dou qi di tubuhnya melonjak saat segel di tangannya berubah dan telapak tangan hitam penghancur jiwa yang menakutkan segera meluncur ke arah xio yan Sudah ku katakan itu tidak cukup Kata xio yan menggelengkan kepalanya saat telapak tangan Hun Yu meluncur ke arahnya Xio yan mengambil dua langkah ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu Api kehitaman tiba-tiba melonjak dari tangan kanan xio yan dan menghantam telapak tangan hitam hingga hancur Semua orang tercengang ketika melihat dou qi telapak tangan hitam dengan mudahnya dihancurkan oleh tinju xio yan yang diselubungi api hitam Cerita pun selesai nantikan spoiler selanjutnya guys Buat yang belum subrek dibantu subrek yuk guys biar jalan terus spoilernya Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya See you and ciao Sub indo by broth3rmax